5. Kronologi Usi Sulistiawati ditipu melalui WhatsApp Messenger Usi Sulistiawati rupanya pernah alami nasib sialantaran ditipu melalui WhatsApp Messenger. Hal itu terjadi pada bulan Mei tahun 2017. Entah berhasil dihipnotis atau karena tersugesti oleh bahasa memelasi penipu yang mengaku. Sebagai teman karibnya, Usi pun apes sejumlah uangnya melayang masuk ke rekening penipu. Seperti apa kronologinya? Simak hasil rangkuman timcumicumi.com berikut ini. Ada orang mengaku sebagai teman Usi. Melalui WhatsApp Messenger Usi mendapat chat dari seseorang yang mengaku teman karib bernama Indah Alexa kepada Usi ia mengaku ganti nomor. Usi langsung yakin karena foto profilnya terpampang wajah sahabatnya Indah. Apalagi kata-kata yang dipakai orang tersebut dalam obrolannya dengan Usi menggunakan kata-kata yang biasa dipakai Indah temannya dengan memanggil Neng dan Beb. Tapi sayangnya, Usi tidak mengecek dulu ke nomor Indah yang lama. Ditawari tas. Usai basa-basi, orang tersebut menawarkan Usi tas dengan harga fantastis. Karena ia tengah membutuhkan uang. Orang tersebut mengaku akan mengirimkan barang setelah uang ditransfer. Usi mentransfer uang. Usi lalu mengirim sejumlah uang yang dibutuhkan. Kabarnya berjumlah jutaan rupiah ke nomor kening yang dikirim orang tersebut. Tapi anehnya, Usi tidak mencurigai nama di nomor kening tersebut. Apakah atas nama Indah atau orang lain? Ditelepon Usi tapi tak diangkat. Usai mengirimkan uang lantaran hendak menagih barang berupa tas yang telah dibelinya tersebut. Tetapi berkali-kali panggilan Usi tas satu pun dijawab. Usi sudah mulai curiga. Ia mengecek nomor WhatsApp messenger temannya yang biasanya. Tapi Indah, temannya mengaku tidak pernah WhatsApp Usi apalagi menjual tas. Usi mulai menyadari dirinya telah ditipu. Lapor ke polisi. Merasa dirugikan dan ingin memberi efek jerak kepada pelaku. Usi telah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian. Menurut Usi, polisi tengah menyelidiki kasus tersebut. Terima kasih. Terima kasih.